Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie menganggap cita-cita reformasi hingga kini masih belum terwujud. Menurutnya saat ini Indonesia sudah ada di jalur yang tepat untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Berikut liputan selengkapnya. Jadi saudara, jangan terlalu yang overestiming. Ini adalah elemen antar maru yang lain di sepeda. Karena itu generasi yang berbunyi lalu, diakui berbunyi lalu sendiri, tidak menemukan Pancasila. Dia gali Pancasila itu dari tubuh seduluh bangsa Indonesia. Jadi kalau Anda pelajari silap persilap, itu jelas. Nah saya sampaikan, jangan sangat mengerti silap pertama misalnya, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sekali-kali mengatakan, karena ketuhanan yang Maha Esa itu. Saya konsentrasi untuk mengembangkan peradaban itu hanya berdasarkan silap pertama. No way, please. Harus seimbang keadilan sosial. Dan se-susnya. Harus seimbang. Untuk bisa menggaranti keseimbangan itu, kita harus mampu merinci mendalam pemikiran itu. Yang kita cari bukan siapa yang menang. Apa yang paling tendang yang baik untuk peradaban Indonesia itu. Terima kasih.